Selamat datang di Air Terjun Efratah Samosir punya sejumlah tempat wisata alam menarik Salah satunya Air Terjun Efratah yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter Dirangsir dari Tribun Medan, lokasi Air Terjun Efratah berjarak sekitar 186 km dari pusat kota Medan Meski terbilang jauh, Air Terjun ini menawarkan keindahan dengan bentangan air Jatuh berbutuh deras dan melebar Air Terjun Efratah berdekatan dengan menara pandang Tele dan Danau Toba Oleh karena itu, tak heran banyak pengunjung lokal dan manca negara bila singgah ke Tele maupun Danau Toba juga singgah ke Air Terjun tersebut Banyak orang mengatakan Air Terjun ini adalah Air Terjun Tele karena berdekatan itu Lokasi yang tidak jauh dari pinggir jalan lintas menuju pengururan dan melewati bukit Holbung Jadi banyak orang yang singgah ke sana Air Terjun ini juga dikenal dengan Sampuran Efratah yang memiliki arti taman terindah dan suci tempat wisata baru di Danau Toba yang diapit perbukitan Sementara itu, Air Terjun Efratah dengan kawasan yang hijau diapit dengan bukit Membuat setiap pengunjung yang datang akan terpesona dengan keindahan alamnya Untuk tiba di Air Terjun, pengunjung berjalan kaki dulu sekitar 100 meter dari parkiran Selama perjalanan, pengunjung akan disambut dengan hamparan sawah yang luas dan hijau Ketika musim panen, panorama padi yang menguning akan memanjakan mata setiap pengunjungnya Air Terjun yang berada di tengah perbukitan ini ketika sudah terlihat dari kejauhan Akan membuat pengunjung tidak sabar untuk menyaksikan lebih dekat Begitu sudah terlihat dari jauh, jadi mau cepat-cepat ingin menyaksikannya Tampak kayu-kayu besar berada di sekitaran lokasi Air Terjun yang begitu menawan Tepat di bawah Air Terjun, terdapat batu-batu yang berukuran besar dan kecil Namun tetap berhati-hati karena kondisi batu licin dan berlumut Untuk masuk ke Air Terjun Efratah, pengunjung akan dikenakan biaya retribusi yang tergolong murah Uang parkir sepeda motor dan mobil akan dikenakan Rp. 5.000 per unit Sedangkan kartis masuk Rp. 7.000 per orang Wah, ternyata ada biaya masuk juga ya Tapi tidak apa-apa karena itu akan terbayar Melihat indahnya Air Terjun ini Selain mata memandang, para pengunjung juga diperbolehkan untuk mandi Dan menikmati segalanya Air Terjun Efratah Namun sangat disayangkan, kondisi jalan menuju Air Terjun ini masih kurang memadai Banyak jalan yang berlubang dan batu-batu kasar di sekitaran jalan Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah setempat, Pemkep Samosir Agar memperhatikan kondisi jalan menuju destinasi wisata ini Sehingga semakin banyak masyarakat atau pengunjung yang datang ke sana Horas mauliyate Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih